Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu Light Novel Tensei Sitraslam Dataken, volume 15, chapter 4. Disini, kita akan diperlihatkan operasi penyerbuan kelompok Binimaru melawan kelompok Kaisarudra. Dan langsung saja, tanpa bas-basir lagi, mari kita mulai. Saat ini, Sion, Agira, Espear, dan Zonda sudah menyelesaikan dua pintu dari kedelapan. Dan disini, Veyron yang merupakan Demon Duke, bahwan Altima, mengajukan permintaan kepada Binimaru, bahwa dirinya ingin menghadapi penjaga Kaisarudra yang bernama Malcolm. Veyron merasa bahwa dirinya mampu menang melawan orang tersebut. Karena kepercayaan diri Veyron, Binimaru menyetujui hal itu. Veyron pun pergi ke dalam pintu yang sudah dideteksi bahwa penjaga di balik pintu tersebut adalah Malcolm. Dan disini, mereka pun bertarung satu lawan satu. Keahlian unik Malcolm adalah penyamaran atau Disqueezer. Dengan kemampuan ini, ia dapat meniru sikap Kondo dan dapat mengoperasikan hak proksi dengan benar. Mengubah tubuh Kondo menjadi miliknya sendiri. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Nah, dan uniknya, Veyron juga memiliki skill yang hampir sama dengan Malcolm. Takdir pun mempertemukan mereka berdua. Saat ini, Malcolm meniru wujud Kondo Tatsuya dan bertarung dengan Veyron. Di pertarungan ini, Malcolm sedikit diunggulkan. Dengan kepercayaan diri Malcolm, Malcolm menyarankan Veyron untuk menyerah. Menurut Malcolm, celah kekuatan di antara dirinya dan Veyron seperti langit dan bumi. Dan kekuatan Kondo yang luar biasa itu kini dapat digunakan oleh Malcolm. Veyron lalu menjawab, Kamu tidak bisa menang dengan meniru, karena aku juga pandai meniru. Dan yang palsu tidak sebagus yang asli. Veyron memiliki unik skill master imitasi. Kekuatan yang nyaman, yang dapat berubah menjadi siapa saja. Dengan melepaskan skill ini, Veyron akan bisa menjelma menjadi sosok yang pernah dilihatnya. Itu memang kemampuan yang mirip dengan Disqueezer milik Malcolm. Tapi, dengan presisi yang lebih jauh tinggi daripada Disqueezer. Mendengar hal itu, Malcolm sedikit terkejut. Bahwa kemampuan musuh ternyata sama dengan kemampuannya. Namun, Malcolm diperkuat oleh kekuatan Kaisarudra. Dengan mempertimbangkan aspek itu, Veyron seharusnya tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi, Malcolm hanya mampu mereproduksi kurang dari 80% kekuatan Gondo. Dan tidak mampu mereproduksi makhluk yang terlalu kuat dibanding dirinya sendiri. Dan itu sudah diperhitungan oleh Veyron. Veyron akan mengaktifkan skillnya. Veyron bermaksud menduplikat tuanya yaitu Raja Iblis Rimuru. Dan mengubah salah satu ujung kekuatannya menjadi miliknya. Namun, pada titik ini, Veyron mendengar suara-suara yang sepertinya itu adalah suara dari Ciel. Yang mengatakan bahwa, Tidak mungkin untuk memberikan izin dalam masalah ini. Dan sebagai gantinya, aku akan memberimu kekuatan. Nah, di sini, Ciel tidak menyetuji bahwa tuanya Rimuru ditiru oleh orang lain. Tapi, sebagai gantinya, Ciel akan memberikan kekuatan kepada Veyron. Dan pada titik inilah, skill Veyron Master Imitasi berevolusi menjadi penulis palsu sejati atau The Real Fact Reader. Muncullah di depan Malcolm adalah seniman bila diri mudanya dengan mata yang tajam. Seniman bila diri muda yang ditiru Veyron terlihat sangat mirip dengan Agira. Dan lebih tepatnya itu adalah rupa Araki Byakuya ketika masih muda. Dan masih jaya-jayanya di masa lalu. Araki Byakuya adalah sosok Agira sebelum dia bereinkarnasi sebagai iblis di dunia ini. Dan dia adalah seorang samurai yang sangat hebat di masa lalu. Dengan hasil evolusi skillnya itu, ia dapat meniru karakter yang tidak benar-benar ditemunya. Dan ia juga mampu mereproduksi kinerja puncaknya dengan mengandalkan penulis asli dan palsu. Dan hal ini benar-benar merupakan kekuatan permainan yang curang. Malcolm merasakan bahwa keberadaan Veyron tidak seperti sebelumnya. Veyron kini lebih kuat. Veyron memantapkan pedang di tangannya yang menciptakan salianan pedang Blade Chang milik Agira. Dan dengan skill penulis pasu sejati atau The Real Fake Writer, pedang itu jauh lebih dekat dengan kinerja aslinya. Veyron melirik Malcolm dan berbicara. Kondo adalah pria yang harus diperhitungkan. Tapi, Nona Carrera akan pergi bertempur melawan Kondo Tatsuya. Dan kerasa takdirnya akan segera berakhir. Malcolm tertawa mendengar hal tersebut. Malcolm tidak bisa membayangkan kekalahan Kondo sama sekali. Dan akhirnya, mereka berdua pun akan memutuskan siapa yang lebih kuat. Mereka berdua memasang kuda-kuda yang kuat dan melesat dengan cepat. Yatsu Jirakura Yasashimoto Saat ini, yang palsu menjadi yang asli. Delapan kilatan pedang telah dilepaskan oleh Veyron. Dari lima jalur pedang berhasil dimatulkan oleh Malcolm. Namun, tiga kilatan pedang yang tersisa memotong lengan Malcolm. Dan kilatan pedangnya terakhir berhenti tepat di atas leher Malcolm. Malcolm telah kehilangan dua lengannya tersebut. Dan sudah dipastikan, Veyronlah pemenangnya. Veyron mengatakan kepada Malcolm bahwa dia tidak ingin membunuhnya. Dan Veyron akan menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa. Karena Veyron adalah bawaan dari The Lord of Pain Ultima, Veyron memberikan teror yang luar biasa kepada Malcolm. Pada titik inilah, Malcolm kena mental gitu pak. Malcolm memulai mengemis meminta ampunan. Dan berteriak meminta tolong kepada Gondo Tatsuya. Dan seketika, Veyron dengan kasarnya mencabut lidah Malcolm. Suara Malcolm bergemar di dunia lain yang terpisah dari dunia saat ini. Adapun, nasib Malcolm sesudahnya adalah kematian yang amat menyedihkan. Dan inilah teror dari bawaan The Lord of Pain Ultima. Dan di sisi lain, bayangan Soe masih menyaksikan pertempuran Rimuru. Dan sekarang, Rimuru telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan di sini, dengan arahan Benimaru, masing-masing orang telah memilih lawan masing-masing. Karena Benimaru ataupun Soe tidak mampu melawan Felgrin, Felgrin akan diserahkan pada Testarossa. Dan Soe memilih melawan salah satu dari empat kesatria. Soe telah memasuki pintu yang ia tuju. Di dalam pintu tersebut, seperti arena gladiator. Di tengah area tersebut ada sosok yang berdiri. Pria di sana tersenyum penuh percaya diri. Dia adalah Gardner, salah satu dari empat kesatria penjaga Kaisar Udra. Gardner memandangi Soe dan membayangkan di benaknya bagaimana menyiksa lawannya. Minat sadisnya yang tersembunyi membuatnya senang. Soe berjalan mendekat dan berkata, Apakah akan membutuhkan semua waktuku yang berharga untuk mengurus pria sepertimu? Namaku adalah Soe, dan aku akan menerima jika kau menyerah. Tapi, Gardner sudah mengetahui kemampuan Soe dari penyelidikan Kondo Tatsuya. Gardner tahu bahwa Soe adalah seorang mata-mata atau intelijen. Karena hal itu, Gardner mengagam bahwa Soe tidak pandai dalam pertarungan langsung. Gardner berpikir bahwa perkataan Soe hanyalah sebetas gerdakan dari orang yang lemah. Dan pertarungan pun dimulai. Dalam waktu sikat ini, Soe telah melihat kekuatan Gardner. Sedangkan Gardner tidak menyadirinya dan masih sembarangan menebas ke arah Soe. Senjata Gardner adalah pedang naga hijau seperti yang digunakan Felgreen. Yang merupakan pedang dengan level mitos. Pedang naga hijau dipegang di kedua tangannya. Pilihan yang lebih tebal dan panjang, sulit untuk dikuasai tapi kuat. Dengan serangan kuat dan tajam bertubi-tubi, dan juga dikompetisikan dengan skill superior Gardner, itu masih dapat dengan mudah dihindari Soe. Dan pedang naga hijau Gardner menebas secara terbuka. Karena keseimbangan tubuh inersia sedikit tidak stabil, Soe melepaskan tembakan dari bayangan di kaki Gardner mengarah tepat di jantungnya. Itu adalah pistol Walter P-99. Dan dengan menambahkan semua efek dari skill Soe, termasuk unik skill Super Acceleration dan One Hit Kill dan ditambah efek racun. Dan seketika terkena jantung Gardner secara langsung. Dengan hal itu, Gardner pasti akan mati. Dan tiba-tiba, muncullah sosok di belakang Soe dan menebas tubuh Soe hingga terpotong-potong. Dan itu adalah Gardner lainnya. Kekuatan substitusi atau keberadaan paralel adalah kekuatan yang dipinjamkan Rudra kepada Gardner. Gardner mampu menggandalkan dirinya seperti Felwin. Dia hanya mampu membuat satu kloning saja. Tapi, menurutnya itu sudah cukup. Gardner pun mendekat dan memastikan kematian Soe. Dan seketika itu juga, suara sedingini es datang dari telinga Gardner. Jantungnya ditusuk oleh Soe dan tubuh Soe di depan itu menghilang menjadi kabut hitam seperti bayangan. Gardner hanya menari di telapak tangan Soe sejak awal. Gardner berteriak. Dalam keadaan ini, getaran di dalamnya muncul. Sedangkan Soe melepaskan unik skillnya, The Hidden One. Tapi, saat itulah Gardner membuat langkah pembunuhan pamungkas terakhirnya dengan syarat objek bersentuhan dengan dirinya. Meskipun aku akan mati, aku akan menarikmu bersama denganku. Gardner membuat serangan pamungkas dengan keberadaan paralel dengan membakar kehidupannya. Itu adalah serangan yang rumit yang dilakukan dalam hitungan detik saja. Jadi, sulit bagi Soe untuk menghidirinya yang saat ini sedang bersiap untuk melancarkan serangan fatal dengan The Hidden One. Kelemahan terbesar dari tubuh terpisah Soe adalah ketidakmampuan untuk melepaskan keterampilan unik selain tubuh utama. Jadi, di depan Gardner tersebut adalah tubuh utama Soe. Dan bahkan, Soe yang dapat memanipulasi banyak tubuh terpisah pada saat yang sama tidak dapat mengatasi kesulitan ini. Ini adalah perbedaan antara badan terpisah dan badan lain. Dan di sini, Soe tengah merasa dihadapkan sebuah kematian. Soe di hatinya berkata, Maafkan aku, Tuan Grimuru. Penebusan akan tetap ada setelah kematianku. Dan seketika, hal tak terduga telah terjadi. Turunlah jawaban dari Sier. Jangan ditebus. Jadi, aku akan memberimu kekuatan, wahai Soe. Seolah terlahir dengan kekuatan, Soe mengerti apa kekuatan ini. Dan pada saat yang sama, dalam kesadaran sejuta kali lebih lama, dia menyadari bahwa tubuh tiruannya telah berubah menjadi tubuh lain. Ini juga berarti bahwa Soe juga telah memeroleh keberadaan paralel. Takdir telah berubah. Gardner tertawa dan senang bisa membawa musuhnya ikut mati bersamanya. Soe menjawab, apakah itu akhir dari kata-kata terakhirmu? Sebelum mencapai Gardner, Soe mergengang tubuhnya ke depan dan menjadi seribu pergelangan tangan yang menangkap Gardner. Ini adalah efek dari salah satu kekuatan Raja Bulan Bayangan Sukoyomi. Tubuh Gardner tertahan dan berteriak kesakitan. Dan pada akhirnya, Soe mengakhiri kehidupan Gardner dengan one streak will kill. Di saat-saat terakhir, Soe mengatakan, Nona Felgrim telah ditelan oleh Puan Terimuru dan Garnet akan dikelankan Binimaru. Dan seketika itu juga, Gardner ditelan oleh Bayangan dan menghilang. Kekuatan mereka berdua hampir sama. Takdir pun berpihak kepada Soe. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!